Fakta Adit Jayusman calon suami Ayu Ting Ting, ternyata juga anak satu anak pejabat bank. Sosok Adit Jayusman tengah menjadi sorotan usai dirinya hadir di berbagai momen manis keluarga Ayu Ting Ting. Hal ini membuat publik berspekulasi bahwa sosok Adit di tengah keluarga Ayu Ting Ting menjadi sinyal bahwa Ayu akan segera kembali menikah. Spekulasi tersebut dipertegas dengan pernyataan Umi Kalsum yang menyebut bahwa Adit memang kekasih anaknya yang disebutnya sebagai mantu idaman. Idaman banget, bukan dari artis juga kan yang satu lagi ibadahnya Alhamdulillah. Baik, ke Bilkis. Bilkis kan termasuk cerewet ya tapi Alhamdulillah bisa membawa semuanya. Cerita Umi Kalsum di Tanjung Duren, Jakarta Barat, Sabtu, 10.10. Yang penting satu seiman, ibadahnya bagus, bisa sayang sama Ayu terutama Bilkis yaitu si harapan orang tua. Insya Allah, mudah-mudahan anak ibu bahagia udah gak ada gosip macem-macem lagi, tambah Umi. Sosok Adit ini memang tak pernah muncul ke publik karena seolah Ayu tak ingin mempublikasikannya lebih dulu. Kendati demikian, berikut insert like bongkar fakta-fakta dibalik sosok Adit Jayusman. Penasaran, menelisik lebih jauh, rupanya pemilik nama lengkap Adit Pradana Jayusman ini adalah lulusan Magister Kimia dari Universitas Tuente, Belanda di tahun 2009. Sosoknya juga dibongkar oleh akun Pandase Ayu, di akun etiam kuntoa geofisial garis bawah 1. Dalam akun tersebut, Adit disebutkan adalah duda anak 1 yang telah cerai di tahun 2016 silam. Gimana enggak tajir anak petinggi bang, tulis akun Pandase Ayu Tingting, etiam kuntoa geofisial garis bawah 01. Selain itu, dia juga disebut-sebut sebagai anak dari petinggi salah satu bang swasta. Maka, tak heran bahwa calon suami Ayu ini disebut sosok yang kaya raya. Kendati demikian, belum ada penjelasan lebih lanjut kapan rencana pernikahan Adit dengan Ayu seperti yang tengah santer diberitakan di publik. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!